video nasabah minta dicium karyawan kooperasi yang tengah menagih setoran viral di media sosial dalam video yang diunggah di instagram at video underscore medsos terlihat ibu-ibu berdas terkuning tersebut menolak membayar setoran set petugas belakangan diketahui peristiwa tersebut terjadi di pekolongan awalnya karyawan kooperasi tersebut secara baik-baik meminta setoran utang ke nasabah tersebut namun nasabah yang terlihat tengah duduk di teras rumah itu menolak menyerahkan uang setoran secara juma-juma wanita parubaya itu meminta karyawan kooperasi untuk menciumnya dulu jika karyawan kooperasi menuruti permintaannya maka setoran utang akan dia bayarkan karyawan tersebut pun berusaha membuncuk si ibu agar mau menyerahkan setoran namun wanita tersebut malah mengatakan sang suami sedang tidak ada hingga video berakhir ibu-ibu tersebut tetap tidak menyerahkan uang ke petugas video nasabah minta dicium karyawan kooperasi tersebut pun menuai ragam komentar netizen tidak sedikit warganet yang berasunci bahwa hal tersebut hanyalah alibi si nasabah agar tidak ditanggih uang setoran ikuti terus berita menarik lainnya jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati